hari-hari ke belakang tuh dia nemuin beberapa sesajian kecil di depan kontrakannya nah akhirnya kita cek lagi di hari yang lain CCTV di hari yang lain pas di hari yang lain itu kita malah temuin lagi bayangan putih tapi ini gak cuma sekedar lewat tapi dia kayak lompat-lompat gitu pas dicari-cari rata orangnya udah meninggal di dapur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Insan Buda dan selamat datang di Spooky for Nightmare Site dimana malam hari ini kita akan menelpon salah satu dari Insan Buda untuk berbagi pengalaman seramnya dan ini kamu yang cerita ya kita akan mulai Spooky for Nightmare Site malam hari ini tapi sebelum itu jangan lupa jangan pernah nonton Spooky for Nightmare Site ini sendirian dan kita sudah tersambung halo selamat malam halo selamat malam malam kak hai kamu asal dari mana? aku di Bandung di ada daerahku di daerah atas oke siap pengalaman seram apa yang mau kami ceritain di Spooky for Nightmare Site ini kan ayahku tuh punya beberapa kontrakan di dekat rumah nah tiba-tiba nih ada salah satu orang dari kontrakan itu tuh minta cek CCTV karena dia tuh ngerasa hari-hari ke belakang tuh dia nemuin beberapa sesajian kecil di depan kontrakannya jadi dia kayak aneh kok setiap pagi keluar rumah kok dia nemuin sesajian itu gitu kan kecil di pinggir rumahnya terus akhirnya dia minta tolong buat cek CCTV ada gak sih yang iseng naruh malem-malem atau mungkin subuh-subuh pas yang kita lagi gak ada beraktifitas di luar ada yang iseng naruh gak sih gitu kan akhirnya kita coba cek CCTV tapi pas kita cek CCTV itu memang kita gak gak lihat ada orang yang naruh sesajian kecil di depan kontrakannya ya gitu tapi yang kita temuin malah bayangan aneh warna putih yang lewat dari area kontrakan ke depan rumahku oke kalau si sesajiannya itu gak gak kelihatan akhirnya ada yang naruh ya iya betul malah gak kelihatan yang naruhnya siapa dan lain-lain itu gak gak ada yang terlihat orang bawa barang terus taruh di situ tapi yang kita temuin malah ada bayangan putih lewat dari arah kontrakan ke rumahku bayangan putihnya itu jelas itu kontrakan itu ada di bagian kanan rumahku itu di sebelah kiri gitu jadi CCTV-nya itu dari rumahku nyorot gitu ke kontrakan nah terus setelah bayangan putih akhirnya kan kita pas liat CCTV pertama itu malah ngeliat ada bayangan putih dari arah kontrakan ke rumahku kan nah akhirnya kita cek lagi di hari yang lain CCTV di hari yang lain pas di hari yang lain itu kita malah temuin lagi bayangan putih tapi ini gak cuma sekedar lewat tapi dia kayak lompat-lompat gitu masuk ke halaman rumahku masuk ke halaman rumah iya oke terus itu jadi kita belum apa ya belum bisa mastiin apakah memang bayangan itu yang menaruh sesajian atau gimana karena belum jelas kan atau mungkin ada yang tim nyirim yang aneh memang ke orang yang punya kontrakan ini kita gak tahu oke jadi sesajiannya setelah dipasang CCTV gak pernah terlihat lagi ya iya betul oke terus terus akhirnya kakakku ini punya teman yang dia memang punya indra kenam dan bisa lihat hal-hal seperti itu kan dikasih lihat lah dua CCTV yang melihatkan bayangan putih itu lewat kan kata teman kakakku tapi yang aneh tuh bilang bahwa bayangan putih itu tuh gak jahat bayangan putih ini tuh baik gitu bukan sesuatu yang negatif ya kan tadi sempat kayak wah ini kayaknya kiriman atau apa ternyata bukan ya katanya sih bayangan putih ini tuh kayak suci bersih maksudnya baik lah gitu kan jadi kalau kita hubungkan dengan sesajian yang suka ada di depan kontrakan ini kayaknya gak gak match gitu kan oke gitu nah tapi selang 4 hari dari kejadian itu tiba-tiba datang ada yang datang ke ayahku itu dari keluarga kontrakan sebelahnya jadi yang ini beda kontrakan beda kontrakan itu yang sesajian tuh sebelah kiri yang yang satu lagi nih yang ada keluarga yang datang itu sebelahnya 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 terus dia bilang keluarga yang dari punya kontrakan ini tuh yang kontrak di tempat ayahku bahwa apa namanya kakaknya ini udah seminggu dia telepon gak diangkat-angkat kayak gitu terus udah gitu dia coba kirim makanan ke kakaknya tapi gak ada yang ngerima gitu karena karena itu dia hidup sendiri deh gitu jadi kayak gak nikah gak punya anak gitu jadi sendirian di kontrakan itu gak ada orang lain lagi lain dia jadi ini adeknya ini curiga maksudnya kayak khawatir lah ya kok kakaknya ditelepon gak diangkat selama seminggu itu terus juga dikirimin makanan katanya gak ada yang nerima gitu terus minta tolong adeknya ini buat kita datang bareng gitu ke kontrakannya buat lihat gitu minta tolong dibukain pakai kunci cadangan akhirnya kita datang tuh bareng-bareng ke kontrakan itu pas dilihat tuh memang gelap sepi kayak gak ada kehidupan gitu loh kak ternyata tetangganya yang yang tetangganya ini yang kemarin di kirimin sesajian entah sama siapa itu bilang memang ini rumah udah lama lampunya mati terus terus kayaknya orangnya udah lama juga gak keluar deh kayaknya kayak gitu terus kita makin kayak takut ya makin khawatir cuman karena ayahku tuh gak berani main buka pintu atau dobrak gitu kan akhirnya ayahku iseng gak iseng sih sebenernya panggil RT PRT dan panggil polisi polisi terdekat disitu terus biar ada saksi yang berwenang aja kan takutnya disangka gimana-gimana tapi memang gak lama kita disitu aja tuh kayak ada ngelewat selewat itu bau busuk gitu loh kak tiba-tiba bau busuk gitu sambil nunggu polisi itu kan tiba-tiba kayak ada angin terus kecium bau busuk kayak gitu kan polisi dateng akhirnya kita beraniin buat buka pintunya kan kita beraniin buka pintunya kita tuh udah gelap dan pas dibuka memang bau busuknya makin kecium keluar pas dicari-cari ternyata orangnya udah meninggal di dapur udah meninggal di dapur terus badannya udah bengkak kebiruan keunguan gitu terus udah keluar cairan juga ternyata pas di cek-cek-cek channel yang lain kurang lebih tuh meninggalnya udah tujuh hari ternyata makanya badannya apa sih membengkak dan udah keluar cairan kayak gitu udah ya apa namanya ya udah rada tidak berbentuk gitu mungkin karena kelamaan juga ya tujuh hari gitu terus akhirnya karena ada keluarganya juga disitu ada adiknya dibawa langsung dan lain-lain terus jadi serem banget jadi kontrakannya terus ada orang meninggal tujuh hari disitu udah meninggal tujuh hari disitu jadi kesimpulannya kayaknya yang lewat di cctv empat hari lalu tuh mungkin orang ini mungkin ya almarhum bapak ini yang kayak mau nunjukin bahwa ya mau minta tolong iya bantuin mungkin mayatnya tolong diangkut atau gimana saya sudah meninggal gitu disitu dua kali kan dia di mesti gak tau itu almarhum bapak itu yang lewat atau gimana tapi dua kali lewat di cctv dan kata pengetahuan ya orang pintar katanya itu kan bukan arwah jahat arwah baik kalau kita simpulkan kan bisa jadi ya bapak almarhum itu yang lewat oh oke wow merinding sekali ceritanya ya semoga keluarga dan almarhum yang diberikan tempat yang terbaik di sisinya amin alpatia buat amin almarhum dan seluruh keluarga yang diberikan kekuatan dan ketambahan terima kasih ya udah berbagi cerita iya sama-sama kak oke itu tadi ceritanya yang mana ini jadi sebuah hal yang bikin merinding sih gue habis pikir ya ternyata ada kejadian yang seperti itu gitu tertangkap cctv yang ternyata itu adalah mungkin korinnya atau seperti apa yang ingin meminta tolong untuk jasadnya ditemukan oke itu tadi Spokyphone Nightversite malam hari ini kalau kamu punya cerita pengalaman selalu ingin ceritain bisa kirim ke email kita nmsfrdanradio.com sampai ketemu lagi di Spokyphone Nightversite selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu ingat jangan pernah nonton Spokyphone Nightversite ini sendirian